Diah Ratnawulan Jelit II tadinya Ratnawulan merasa sayang untuk membinasakan binatang yang indah warna kulitnya ini, akan tetapi ketika pandang matanya tertuju ke arah perut yang gembung itu, ia teringat akan korban manusia yang telah ditelan oleh ular itu, maka kemarahannya timbul kembali. Ah, paman-paman petani itu terlalu penakut, pikirnya, apakah susahnya membinasakan ular itu? Dengan sebatang anak panah pun ia akan dapat dibinasakan. Setelah berpikir demikian, ia mencabut sebatang anak panah, menurunkan gendewanya, memasang anak panahnya dan bagaikan serikan di melepaskan panah pusakanya, ia membidik dan menarik tali gendewanya. SR sebatang anak panah meluncur cepat ke atas dan tepat mengenai bagian tubuh ular yang menjadi sasaran bidikan Ratnawulan, yaitu di dekat leher. Akan tetapi, alangkah terkejut dan herannya hati Ratnawulan ketika menyaksikan betapa anak panahnya itu tidak menembus kulitular sebagaimana yang ia duga, akan tetapi anak panahnya itu meleset dan menancap pada cabang pohon itu. Ternyata bahwa kulitular itu amat keras dan licirin sehingga anak panahnya tidak mempan dan meleset. Akan tetapi, serangan anak panah itu cukup mengagetkan binatang itu, oleh karena tiba-tiba tubuh ular itu bergerak dan kini kepalanya muncul dari balik daun-daun cemara. Bukan main hebatnya kepala ular itu. Sungguh pun tidak sebesar gentong sebagaimana yang diceritakan oleh orang besar dan yang mengerikan adalah mulut dan matanya. Mulutnya lebar dan berwarna merah, lidahnya terjulur keluar dan siungnya nampak putih dan runcing. Sepasang matanya melotot dan menjijikan sekali. Ratnawulan merasa marah dan penasaran melihat betapa anak panahnya yang pertama tadi gagal. Ia mendengar seruan tertahan dari para pengikutnya yang telah berada di tempat jauh di belakangnya. Agaknya orang-orang itu melihat pula betapa anak panahnya tak berferhasil maka darah perkasa ini menjadi malu dan gemas. Dengan cepat dipasangnya sebatang anak panah lagi dan setelah memlidik ke arah kepala ular itu, ia menarik lagi gendwa dan begitu dilepas, meluncurlah anak panah itu menyambar kepala ular. Kepala ular itu bergerak sedikit akan tetapi ia kalah cepat dari panah itu sehingga karena ia menarik kepalanya, maka anak panah yang tadinya mengarah mulutnya itu, kini tepat mengenai tengah-tengah kepalanya, di atas kedua matanya. Kali ini Ratna Wulan benar-benar tercengang. Ketika anak panahnya dengan tepat sekali menusuk kepala ular itu, terdengar bunyi tak dan anak panahnya jatuh ke bawah menjadi dua potong. Demikian keras dan kuat kepala ular itu sehingga tak saja kepala itu tidak terluka oleh anak panah, bahkan anak panahnya putus menjadi dua. Semua penduduk jati kembar yang berada di situ, menjadi pucat melihat hal ini. Mereka tidak terasa lagi mundur beberapa tindak, bahkan Pak Ganjar segera bertindak. Jeng Wulan larilah saja, ular itu terlalu sakti. Orang-orang lain berseru, ular siluman bahkan ada beberapa orang yang menjatuhkan diri berlutut dan menyembah meminta ampun. Tadinya ketika melihat betapa anak panahnya yang kedua tidak berhasil bahkan patah, Ratna Wulan menjadi terkejut dan kesima, akan tetapi jangan sekali-kali mengira bahwa ia menjadi takut atau gentar. Tidak. Darah perkasa dia Ratna Wulan tidak merasa takut. Kini, ketika mendengar seruan Pak Ganjar dan ketika ia menengok melihat wajah mereka pucat ketakutan, amarahnya timbul dan ia memandang kepada ular itu dengan metu bernyala. Kau ular siluman? Baik, turunlah siluman busuk. Turunlah dan terima kebinasaanmu sambil berkata demikian, ia melemparkan gendawanya ke atas tanah dan mencabut Kiai Banaspati, berdiri memandang ke atas dengan sikap gagah. Jeng Wulan jangan masih terdengar seruan Pak Ganjar, akan tetapi Ratna Wulan sama sekali tidak memperdulikannya dan pada saat itu, ular yang merasa kepalanya sakit tertumbuk anak panah yang kencang sekali jalan itu, tiba-tiba menyambar ke bawah. Dengan melilitkan ujung ekornya pada cabang pohon, kepalanya menyambar dengan mulut terbuka lebar ke arah Ratna Wulan. Gadis itu cepat melompat ke samping, menghindarkan diri dari sambaran kepala ular. Ia belum sempat mengerjakan kerisnya oleh karena gerakan ular itu cepat sekali, dari atas menyambar ke bawah. Setelah sambaran pertama gagal, kepala itu terayun-ayun dan menyambar-nyambar dari kanan ke kiri dengan amat cepatnya. Mulutnya mendesis-desis dan mengeluarkan bawah mis sekali. Akan tetapi Ratna Wulan terlampau cepat baginya dan biarpun berkali-kali ia menyerang, selalu gadis ini dapat melompat ke samping dan mengelak dengan baik sekali. Bahkan, pada sambaran kelima kalinya, Ratna Wulan yang telah mempelajari gerakan ular itu, cepat mengejar dan menusuk dengan kerisnya. Ia merasa betapa kulit ular itu benar-benar keras dan licin sekali sehingga kerisnya Kiai Banaspati juga meleset. Ia maklum bahwa klit ular itu mengeluarkan lender yang membuat kulit itu amat licin, maka makin gemaslah Ratna Wulan. Ketika untuk ke enam kalinya ular itu menyerangnya dengan mulut terbuka lebar dan lidah terjulur keluar, ia tidak mengelak sambil melompat seperti tadi, akan tetapi dengan amat beraninya ia hanya menggeser kakinya dan miringkan tubuh, kemudian secepat kilat kerisnya menyambar ke arah lidah ular yang dijulurkan keluar. Cep dan keris itu dengan ganasnya membabat lidah itu sehingga putus. Ular ini ketika tadi ditusuk oleh Kiai Banaspati, sungguh pun tidak terluka, akan tetapi daya keampuhannya keris itu membuat kulitnya terasa panas bagaikan terbakar, maka ia menjadi marah sekali. Dan kini lidahnya terpotong oleh keris pusaka itu. Terdengar suara menggoak yang menyeramkan sekali dan ia lalu melepaskan belitan ekornya sehingga tubuhnya yang panjang itu kini jatuh menimpa Ratna Wulan. Pak Ganjar dan kawan-kawannya yang semenjak tadi menyaksikan pertempuran hebat itu dengan hati penuh kengerian dan menahan napas, kini menjadi makin gelisah. Mereka menjerit ketakutan ketika melihat betapa dengan kecepatan luar biasa, ular itu tadi dapat menyapu tubuh Ratna Wulan dengan ekornya, sungguh pun gadis itu tadi dapat mengelak dari terkaman tubuh ular. Bukan main hebatnya sabetan ekor itu, kekuatannya ratusan kali. Pohon cemara pun akan roboh kalau disebet oleh ekor itu. Ratna Wulan terkena sabetan pada pinggangnya dan tubuh darah perkasa itu terbanting ke atas tanah. Kalau lain orang yang terkena sabetan ini, tentu tulang pinggangnya akan patah-patah. Akan tetapi, Ratna Wulan hanya terlempar dan jatuh saja, sama sekali tidak menderita luka, karena ia telah mempergunakan ajik kesaktiannya liman murni, tubuh gajah, sehingga ekor ular itu seakan-akan menyabet seekor gajah yang berat dan kuat, maka tentu saja tak berdaya merusakannya. Apalagi Ratna Wulan memang telah mempelajari ilmu kekebalan dan tubuhnya telah berisi ajik kesaktian wajangan panembahan Mahendra guna. Lagi pula, keriskiai banaspati bukanlah senjata biasa dan amatlah ampuhnya, maka senjata pusaka ini pun mendatangkan pengaruh dan kekuatan yang mujijat. Orang-orang yang menyaksikan betapa darah perkasa itu terlempar, telah mengeluh dan menjadi gelisah, akan tetapi hampir saja mereka bersorak girang ketika melihat betapa dengan cekatan sekali bagaikan bajing melompat, Ratna Wulan telah melompat kembali. Bibirnya masih tersenyum-senyum sungguh pun sepasang matanya menyinarkan cahaya yang beralamat kurang baik bagi yang dipandangnya. Dan karena pada saat itu yang dipandangnya adalah ular itu, maka sudah dapat ditentukan akan nasib binatang ini. Ular yang benar-benar kuat itu biarpun menderita kesakitan hebat karena lidahnya terpotong, masih dapat bergerak amat cepatnya. Ketika ia melihat bahwa gadis itu tidak binasa oleh sabetan ekornya, ia bergerak lagi dan tahu-tahu ekornya telah dapat melilir gadis itu. Ratna Wulan hanya merasa jijik dan ngelis saja, akan tetapi darah perkasa ini menanti saat yang baik. Ia menjaga agar supaya kedua tangannya tetap bebas dan bagian lain dari tubuhnya ia biarkan saja dililit oleh lawannya. Ular itu mengerahkan tenaganya dan mempererat lilitannya. Jangankan tubuh manusia, batu karang sekalipun agaknya akan hancur apabila dililit dan ditekan dengan kekuatan yang bukan main besar dan hebatnya ini. Namun, untuk mencoba menghancurkan tubuh Ratna Wulan dengan lilitan itu, sama halnya dengan percobaan menghancurkan sepotong baja murni. Ular itu merasa heran sekali dan mendekatkan kepalanya dan membuka mulut yang tak berlidah lagi itu untuk menggigit kepala Ratna Wulan. Mulut itu dipentang lebar dan agaknya kelapa Ratna Wulan akan dapat dicapaknya begitu saja. Saat yang dinanti-nanti oleh darah perkasa Ratna Wulan. Secepat kilat menyambar, keris kiai banaspati meluncur ke arah mulut itu dan ambles ditenggorokan ular itu ketika Ratna Wulan mencambut kembali kerisnya, darah menyembur keluar dari mulut ular akan tetapi dengan cepat Ratna Wulan telah mempergunakan kesempatan selagi ular itu terkejut dan kesaktian sehingga lilitannya mengendur untuk melepaskan diri dari lilitan dan melompat jauh dari situ sehingga ia tidak terkena semburan darah dari mulut ular. Kini ular yang telah terluka parah itu menggeliat-geliat dan kepalanya tak dapat menyerang lagi hanya terputar-putar mengucurkan darah dari mulut. Para pengiring dari jati kembar ketika melihat hal ini dengan girang dan gagah lalu datang menyerbu. Semua senjata, tombak, parang, kapak, linggis, dan sebagainya jatuh bagaikan hujan lebat di atas kepala ular sehingga tak lama kemudian kepala ular yang keras itu dapat dihancurkan dan matilah binatang itu. Bangkai ular diseret dan rombongan itu menuju ke kampung mereka sambil bersorak-sorak dan tertawa-tawa girang. Setibanya di dusun jati kembar, dengan hati-hati mereka membeda perut ular itu dan mengeluarkan mayat kawan mereka yang ditelan ular. Ternyata bahwa mayat itu masih utuh, hanya terluka bekas gigitan ular. Maka jenazah itu lalu dikebumikan dengan upacara sederhana. Sementara itu, setelah mendapat penjelasan lagi tentang para perampok yang mengganggu penduduk jati kembar, Ratna Wulan meninggalkan dusun untuk pulang ke puncak, karena ia takut kalau-kalau ibunya akan merasa gelisah apabila malam hari itu ia tidak kembali. Penduduk jati kembar yang merasa amat berterima kasih, mengantar darah perkasa itu sampai di luar dusun di mana mereka berdiri memandang sampai gadis itu lenyap di sebuah tikungan jalan mereka kembali ke kampung sambil tiada hentinya membicarakan kegagahan darah itu. Di dalam pondok bambu di puncak mahameru, darah lasmi duduk di atas pembaringan bambu rambutnya telah menjadi putih semua sungguhpun usianya belum tua benar. Akan tetapi, biarpun kepalanya telah penuh dengan uban, namun wajahnya masih nampak cantik dan belum ada keriput pada kulit mukanya itu. Bibirnya masih kelihatan merah dan sepasang matanya bahkan mengandung cahaya yang tenang berpengaruh di hadapannya duduk Ratna Wulan yang menceritakan kepada ibunya akan gangguan perampok di kaki bukit sebelah timur itu dan dinyatakan pula niat hatinya untuk turun gunung dan membasmi perampok-perampok itu. Darah lasmi mengerutkan kening dan berkata dengan suara sungguh-sungguh. Anakku Wulan. Kalau memang benar sebagaimana yang dituturkan oleh penduduk jati kembar bahwa mereka itu adalah bekas pemberontak yang dipukul mundur oleh tentara maja pahit, kau sama sekali tak boleh mengganggu mereka, Wulan. Ratna Wulan memandang kepada ibunya dengan mata mengandung keheranan besar. Memang ia belum pernah diberitahu oleh ibunya tentang riwayat hidup ibu dan mendiang alihahnya. Mengapa begitu, ibu pertanyaan yang singkat ini mengandung sebuah tuntutan yang tak disadari oleh darah itu, tuntutan kepada darah lasmi untuk menceritakan segala sesuatu mengenai riwayatnya. Anakku, katanya setelah menarik nafas panjang, agaknya telah tiba saatnya kini bagimu untuk mengetahui siapakah sebenarnya kita ini dan siapa pula mendiang ayahnya serta mengapa kita berdua sampai tinggal di atas puncak yang sunyi ini. Maka berceritalah darah lasmi tentang semua pengalaman semenjak suaminya tewas dalam peperangan akibat kecurangan Kartika. Ratna Wulan mendengar rengan amat tertarik ia merasa terharu dan juga marah sekali ketika mendengar betapa ayahnya tewas dalam care yang amat mengecewakan dan betapa ibunya melarikan diri dalam keadaan yang amat sengsara. Demikianlah, Wulan. Kerajaan Majapahit dalam pengaruh jahat dari Bagawan Mahapati, dan selama Bagawan itu masih berkuasa mempengaruhi Seng Prabu, maka pemberontakan akan timbul tiada hentinya. Mereka yang memberontak itu bukan semata-mata membenci raja. Kita takkan membenci keturunan Raden Wijaya atau Seng Prabu Kertarjasa, akan tetapi yang kita benci adalah Bagawan jahat itu. Ketahuilah bahwa Kartika, jahanam besar yang menjadi musuh kita itu, bukan lain adalah murid terkasih dari Bagawan Mahapati oleh karena itu, tak dapat ku benarkan apabila kau membinasakan sisa-sisa pemberontak yang telah terpukul oleh tentara Majapahit, karena harus kau ingat bahwa mereka itu sebenarnya segolongan dengan kita. Bukankah ayahmu juga membantu Raden Nambi dari Lumajang, yang memberontak terhadap Majapahit pula? Mereka itu, sisa-sisa pemberontak itu, adalah kawan-kawan seperjuangan kita, Hulan. Semenjak tadi Ratna Hulan menahan-nahan amarahnya terhadap Kartika musuh besar ayahnya itu. Setelah ibunya selesai dengan penuturannya, ia berkata, Ibu, kalau begitu, izinkanlah anakmu turun gunung, pergi ke Majapahit, dan membunuh keparat Kartika dan gurunya, pendeta palsu Mahapati itu. Mau tak mau ibunya hanya tersenyum juga mendengar ucapan anaknya ini, Hulan, kau benar-benar seperti seorang anak kecil. Apa kau kira pekerjaan itu akan semudah kau mengucapkannya? Kartika adalah seorang panglima yang tangguh, dan Bagawan Mahapati adalah seorang yang sakti mandraguna, memiliki ilmu sihir dan segala macam ilmu hitam. Selain itu, ia mempunyai pengaruh dan kekuasaan yang amat besar di Kerajaan Majapahit sehingga andai kata ia mengangkat keri tangannya memberi isyarat, ribuan orang tentara Majapahit akan menyerbu dan menangkapmu sebelumkah sempat bergerak. Tertegunlah Ratna Wulan mendengar ucapan ibunya ini. Memang ia sama sekali belum tahu tentang siapakah sebenarnya musuh-musuhnya itu dan sampai bagaimana besar kedudukan mereka kini, mendengar ucapan ibunya, walaupun ia tidak merasa gentar, akan tetapi ia menjadi bingung juga. Habis, bagaimana baiknya, ibu? Apakah dendam mayah itu harus dibiarkan saja? Tidak demikian maksudku, Wulan. Dendam ini harus dibalas dan manusia berhati curang seperti kartika harus ditumpas akan tetapi kita harus mencari jalan yang baik dan aman. Kalau begitu, ibu, aku harus pergi ke hutan randu tempat sisa pemberontak itu bersarang. Aku hendak mencari keterangan tentang keadaan Majapahit pada waktu sekarang dari mereka, dan aku pun harus membuktikan sendiri apakah benar-benar mereka ini menjadi perampok-perampok sebagaimana yang dituturkan oleh penduduk jati kembar. Karena, menurut pendapatku, betapapun juga keadaan mereka, dan siapapun juga mereka itu, pekerjaan merampok orang-orang kampong adalah perbuatan yang amat jahat dan harus dibasmi. Aku tidak rela membiarkan penduduk mahamru diganggu, biar siapapun juga yang akan mengganggunya. Darah lasmi tak dapat membantah kebenaran dalam kata-kata anaknya ini, dan diam-diam ia merasa girang karena dari ucapan ini ia mendapat kesan bahwa Ratna Wulan memiliki kegagahan dan kesetiaan. Ia pun tidak merasa khawatir akan keselamatan anaknya karena maklum bahwa anaknya telah memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Ia menghela nafas dan berkata dengan suara menyesal. Sayang kau orang wanita, Wulan. Kalau saja kau seorang laki-laki, tentu kau akan dapat memimpin mereka itu untuk menyerbu maja pahit dan membalas dendam terhadap Kartika dan gurunya yang jahat. Ratna Wulan Dam saja, akan tetapi ucapan ibunya ini merupakan api yang membakar hatinya yang membuat ia menjadi panas hati, gemas dan penasaran. Mengapa sesuatu yang hebat? Diam-diam ia berjanji kepada-kepada diri sendiri untuk melakukan pekerjaan yang oleh kaum laki-laki saja akan tetapi mulutnya tidak menyatakan sesuatu oleh karena ia tidak ingin mendatangkan rasa khawatir dalam hati ibunya. Akhirnya darah lasmi memberi perkenan juga kepada Ratna Wulan untuk menemui sisa pemberontak yang kini berada di kaki gunung sebelah timur. Berhati-hatilah kau, Wulan, dan dalam sepak terjangmu ingatlah selalu akan segala wajangan yang semelu dan terutama sekali ingatlah bahwa ibumu selalu berdoa untuk keselamatanmu dan selalu menanti-nanti di puncak gunung ini. Setelah memeluk ibunya dengan mesra, Ratna Wulan lalu berangkat, meninggalkan puncak Mahameru, menuruni lereng sebelah timur yang belum pernah dituruninya karena ibunya selalu melarangnya turun di bagian itu. Larangan darah lasmi ini hanya untuk menjaga kalau-kalau anaknya bertemu enggan seorang dari Lumajang sehingga tempat persembunyiannya diketahui orang. Lereng Mahameru bagian timur penuh dengan hutan-hutan liar yang belum pernah dimasuki manusia. Penduduk-penduduk dusun sekitar tempat itu bahkan menganggap bahwa hutan-hutan di sekitar itu amatangker dan merupakan tempat-tempat berbahaya di mana orang dapat masuk tak dapat keluar kembali. Akan tetapi, Ratna Wulan bahkan merasa gembira sekali ketika masuk ke dalam hutan-hutan ini karena pemandangan di situ jauh berbeda dengan pemandangan di bagian-bagian lain yang pernah didatanginya. Ketika Ratna Wulan sedang berjalan dengan cepat karena hutan randu yang ditujungnya masih jauh, tiba-tiba dari balik pohon-pohon berlompatan keluar 12 orang tinggi besar yang tampak liar dan ganas. Mereka itu sebetulnya adalah perampok-perampok yang dahulu mengganggu darah lasmi dan dibuat tidak berdaya oleh yang semeru. Mereka dipimpin oleh kepala rampok yang dulu yang bernama Singapragalba, Singabuas, laki-laki kasar yang dulu hampir saja mengganggu darah lasmi kalau tidak keburu datang yang semeru yang menjegahnya. Ratna Wulan berdiri dengan kedua kaki terpentang dan kedua tangan bertolak pinggang. Ia menyangka bahwa inilah orang-orang yang dimaksudkan oleh penduduk jati kembar dan disangkanya bahwa perampok-perampok ini telah keluar dari hutan dan sedang menuju ke dusun-dusun untuk mengacau. Melihat lagak mereka yang tersenyum-senyum menyeringai dengan pandangan matu kurang ajar, Ratna Wulan menjadi kecewa. Beginilah macamnya pemberontak-pemberontak yang oleh ibunya disebut kawan-kawan seperjuangan itu. Singapragala melangkah maju menghadapi Ratna Wulan dan sepasang matanya yang merah itu memandang seakan-akan seekor singa yang kelaparan memandang kepada seekor domba muda yang gemuk. Eh, eh, manis katanya dengan suara parau sambil menyeringai sehingga nampak giginya yang besar-besar dan kuning. Kau siapakah dan hendak pergi kemana? Mari kakang antar, dan lebih baik kakang gendong saja daripada kakinmu yang halus itu menjadi sakit. Bukan main marah dan mendongkolnya Hariratna Wulan mendengar ucapan yang kurang ajar ini, dan makin besarlah kekecewaannya. Sungguh tak tahu malu. Perampok itu usianya sedikitnya setengah abad, dan menyebut diri sendiri kakang. Bangsat benar. Akan tetapi makian ini hanya dikeluarkan di dalam hatinya saja dan ia masih menyabarkan hati ketika bertanya. Kalian ini apakah pemberontak-pemberontak yang dipukul mundur oleh barusan Majapahit? Mendengar pertanyaan ini, dua belas orang perampok itu saling pandang dan kemudian pecahlah suara ketawa, seakan-akan ucapan Ratna Wulan itu terdengar amat lucunya. Hahaha, bidadari yang cantik manis. Kami adalah laki-laki sejati, jantan tulen yang menjagoi hutan sekitar tempat ini, dan bukan harimau yang menjadi raja hutan, melainkan aku, Singapragalba dan sebelas orang anak buahku ini. Bagaimana kau menyangka kami pemberontak? Sudah lama aku Singapragalba hidup membujuang belum mempunyai istri, dan agaknya pantas sekali menjadi istriku. Hahaha, kakang singa, darah jelita ini wajahnya mengingatkan aku kepada puteri yang ditolong oleh kakek tua itu tiba-tiba seorang di antara berkata. Mendengar ucapan ini semua perampok memandang penuh perhatian dan Singapragalba sendiri pun mengakui bahwa wajah darah ini benar-benar mirip dengan puteri yang dulu mereka ganggu. Benar, reksa muka, si muka beruang, memang dia mirip sekali. Akan tetapi yang ini lebih segar, lebih muda, dan lebih manis. Patut benar menjadi bini kakang singa rata seorang lain. Sementara itu tanpa diketahui oleh perampok-perampok yang bodoh dan sial itu, wajah-wajah Ratnaulan mulai berubah kemerah-merahan, sepasang matanya bersinar-sinar mengeluarkan cahaya panas. Tadinya ia merasa lega bahwa mereka ini bukanlah orang-orang yang oleh ibunya disebut kawan-kawan seperjuangan, dan ia hendak meninggalkan mereka begitu saja. Akan tetapi, melihat sikap dan mendengar kekurang ajaran mereka, timbulah amarah dalam hatinya dan ia takkan merasa puas sebelum memberi ajaran kepada orang-orang liar ini. Ia pun maklum bahwa yang mereka bicarakan adalah ibunya, karena ibunya pernah menuturkan bahwa dulu ketika ibunya mulai mendaki gunung Mahameru, ibunya diganggu oleh sekawanan perampok dan kemudian ditolong oleh gurunya. Jadi inikah gerangan perampok-perampok jahanam yang pernah mengganggu ibunya? Mendapat kesempatan untuk membalas sakit cati ibunya dengan cara demikian mudah tanpa mencari musuh-musuhnya ini, Ratnaulan menjadi demikian girang sehingga ia tertawa bergelak kawanan perampok itu lagi-lagi saling pandang terheran-heran, karena bagaimana kah anak perawan ini demikian tabah sehingga menghadapi mereka ini sambil tertawa-tawa? Kalau saja anak gadis ini menjadi ketakutan, melarikan diri dengan wajah pucat dan menjerit-jerit, mereka akan mengalami kesenangan mengejar-ngejar gadis yang lari ketakutan itu, berlumba berdulu-duluan untuk menangkap dan memeluk tubuh muda itu. Akan tetapi, gadis itu bukanlah lari ketakutan dan menangis, bahkan berdiri dengan gagah, masih bertolak pinggang dan tertawa bergelak-gelak, seakan-akan tidak sedang berhadapan dengan 12 orang perampok tinggi besar, akan tetapi menghadapi 12 ekor tikus yang lucu-lucu saja. Eh, kunyuk-kunyuk bercelana ratna hulan memaki sambil menudingkan telunjuknya yang runcing ke arah mereka, ingatkah kalian bahwa puteri yang kalian kejar-kejar dulu itu menggendong seorang anak perempuan? Nah, bukalah matamu lebar-lebar akulah anak itu yang sekarang datang hendak menuntut balas atas kekurang ajaran dahulu terhadap ibuku. Terkejutlah para perampok itu, terkejut dan memandang kagum. Mereka bukan terkejut karena takut, akan tetapi terkejut dan kagum melihat betapa anak kecil dahulu itu kini telah menjadi seorang remaja puteri yang demikian cantiknya. Ha, ha, bagus sekali. Kakang singa, kuntum yang dulu itu kini telah mekar menjadi kembang. Singa pragalba menyeringai senang dan ia lalu maju menubruk dengan maksud memeluk ratna hulan sambil mendengus. Manis, marilah ikut kakang. Monyet tua. Hari ini adalah hari terkutuk bagi kau dan kawan-kawanmu seru ratna hulan sambil mengelak ke samping dan ketika tubuh kepala rampok itu memeluk angin, kaki kiri darah perkasa itu bergerak cepat menterampang kedua kaki singa pragalba sehingga tentu saja tubuh yang tiba-tiba kakinya terangkat itu menjadi terguling, terdorong ke depan dan jatuh dengan hidung menyentuh tanah lebih dulu. Aduh bing singa pragalba berteriak dan ketika ia merangkat, hidungnya yang besar itu telah penyok dan berdarah karena mencium batu hitam. Ratna hulan tertawa geli. Ha, ha, tak pantas kau bernama singa. Lebih baik ganti saja namamu dengan kapi, monyet, atau sauna, anjing. Kau seperti monyet makan teletong, tai lembu. Biarpun merasa geli di dalam hati, namun anak-anak buah singa pragalda tak berani tertawa dan mereka memandang dengan matu, terbelalak saking herannya. Kepala mereka adalah seorang yang terkenal kuat dan memiliki kepandayan berkelahi yang mereka kagumi, akan tetapi kini menghadapi darah itu, baru satu gebrakan saja telah berdarah hidungnya. Sementara itu, singa pragalba menjadi amat marah. Ia melopat berdiri, mengeluarkan geraman seperti seekor serigala, lalu mencabut goloknya dan memberi komando kepada anak buahnya. Serbu tangannya menuding ke arah ratna wulan anak buahnya lalu mencabut golok masing-masing karena untuk menghadapi darah perkasa itu dengan tangan kosong, mereka takut kalau mereka pun akan mengalami nasib seperti pemimpin mereka. Kemudian, sambil bersorak-sorak mereka menyerbu dan menyerang ratna wulan dari segala jurusan. Golok mereka yang tiap hari diasah itu berkilap-kilap terkena cahaya matahari dan diacungkan dengan sikap mengancam. Akan tetapi ratna wulan tetap tenang dan sepasang matanya mengerling ke kanan-kiri, sikapnya waspada sekali sebelum lawan-lawannya bergerak ia telah mendahului mereka sambil berseru nyaring. Awas! Terimalah pembagian hadiah dari ratna wulan. Seruan yang nyaring dan keras itu membuat para perampok itu untuk sedetik menahan gerakan mereka dan memandang dengan penuh perhatian akan tetapi, tiba-tiba tubuh gadis di tengah-tengah itu lenyap, berubah menjadi sinar yang menyambar-nyambar mereka. Demikian cepatnya gerakan kaki tangan ratna wulan dan luar biasa pula terjangannya sehingga sukarlah mengikuti gerakan tubuhnya dengan mata. Segera terdengar jerit kesakitan susu menyusul dan robohlah para perampok itu malah melintang dan tumpang tindih. Inilah ilmu pukulan liman beramantia, gajah mengamuk marah, yang dimainkan oleh ratna wulan dengan baik sekali. Tentu saja para perampok yang hanya terdiri mengandalkan tenaga otot itu tak dapat bertahan menghadapi ilmu pukulan yang hebat ini. Mereka itu biasanya berkelahi mempergunakan tenaga, tanpa disertai kecerdikan otak. Sebentar saja 12 orang itu telah rebah mengaduh-aduh, ada yang benjol-benjol kepalanya, bocor hidung dan mulutnya, biru-hitam matanya, bahkan ada pula yang patah-patah tulangnya. Singapragal bahas sendiri untuk kedua kalinya terbanting sehingga kini pada jidatnya, tepat di tengah atas alisnya, nampak kulitnya benjol sebesar telur bebek yang berwarna biru. Semua perampok merangkak dan menjauhkan diri dari darah perkasa itu yang mereka anggap telah mempergunakan ilmu sihir sehingga mereka menjadi ketakutan atau berani menjul lagi. Akan tetapi Singapragal bahas tidak mau menyerah begitu saja. Ia melompat bangun lagi dan sambil menuding kepada Ratnaulan yang masih berdiri tersenyum-senyum sambil bertolak pinggang, ia berkata keras. Perayawan keparat. Kau telah mengandalkan ilmu sihir untuk melawan kami. Kalau kau memang keturunan pendekar dan bukan seorang pengecut, pergunakan care perkelahian yang jujur. Atau, kau tentu takut melawan aku tanpa memergunakan ilmu sihirmu. Ratnaulan tersenyum mengecek. Pembalasanku tadi sebenarnya masih terlampau lunak, mengingat bahwa kalian hanyalah orang-orang kasar yang tak berotak. Maka aku masih memberi ampun akan tetapi, tidak taunya kau benar-benar seorang yang bermartabat rendah. Kau ingin berkelai? Baik, baik. Memang dosamu telah terlalu banyak, maka kau perlu mendapat hajaran yang lebih berat. Nah, bagaimana kau mau berkelai? Menggunakan senjata atau bagaimana? Aku siap sedia menghadapimu dan jangan takut, aku takkan menggunakan ilmu sihir. Para anak buah Singapragalba maju mendekat lagi untuk menyaksikan perkelahian ini. Mereka mengharapkan agar pemimpin mereka akan dapat membekuk perawan yang telah membuat mereka merasa sakit-sakit seluruh tubuh itu, agar mereka dapat pula membalas dendam. Tak perlu aku memergunakan senjata-senjata, jawab Singapragalba, cukup dengan kedua tangan ini rasakan pukulan sambil berkata demikian, kepala rampok itu menyerbu sambil mengirim pukulan sebesar buah kelapa itu ke arah dada Ratnawulan. Hektometer, tak tahu malu seru Ratnawulan yang merasa marah sekali sambil menggeser kakinya ke belakang dan miringkan tubuhnya sehingga pukulan itu mengenai angin. Lihat aku tidak mempergunaan kecepatan dan ilmu berkelahi yang baik. Singapragalba menjadi penasaran sekali dan kembali ia menyerang. Tingkahnya seperti seekor babi hutan yang menyeruduk saja, mengandalkan tenaga yang besar. Pukulan tangannya ini dengan mudah menghancukkan sebutir kepala, maka kalau seandainya pukulannya itu mengenai tubuh Ratnawulan, akan celakalah darah itu. Akan tetapi serangan Singapragalba bukan merupakan apa-apa bagi Ratnawulan dan sampai lima kali ia dapat mengelak dengan amat mudahnya. Tangkislah pukulanku. Teriak Singapragalba dengan amat marah dan penasaran, tangkislah kalau kau berani. Bibir Ratnawulan yang getersenyum itu mengeras. Orang ini benar-benar tak tahu diri. Memang, siapakah yang takkan merasa penasaran? Menghadapi seorang remaja puteri yang mulai dewasa, seorang gadis yang berpinggang ramping dan bertubuh kecil lemah itu, masa seorang kepala perampok yang terkenal sampai kalah dan dipermainkan? Hampir gila karena marahnya Singapragalba memikirkan hal ini. Sementara itu am menyerang terus dengan pukulan bertubi-tubi sungguh pun pukulannya selalu mengenai angin, jangan kata dapat menyeramkan kulit tubuh lawannya, menyentuh ujung kembengnya pun tak pernah. Kau ingin merasakan tangkisanku? Nah, rasakanlah sambil berkata demikian, Ratnawulan miringkan tubuhnya dan dengan jari-jari terbuka dan tangan dimiringkan, ia membabat ke arah pergelangan tangan Singapragalba. Duk terdengar suara ketika pergelangan lengan yang besar itu ditumbuk oleh tangan Ratnawulan yang kecil dan berkulit halus. Kalau tidak melihat sendiri, para perampok itu tentu takkan mimpin mereka berlutut sambil memegangi tangannya, lalu menjerit-jerit kesakitan. Pergelangan tangan kirinya yang dipakai memukul tadi telah lumpuh karena tulangnya retak. Namun, kepala rampok ini benar-benar bendel dan tidak mau menyerah dengan mudah tiba-tiba ia melompat dan tangan kanannya yang tidak terluka itu diulur merupakan cangkraman yang menyerang kundak Ratnawulan, agaknya ia hendak mencekik leher gadis itu. Ratnawulan terkejut dan menangkis kilat tangan kanan Singapragalba menangkap tangan gadis itu dan dengan geraman liar ia membentut tangan Ratnawulan hendak memeluk tubuh darah perkasa itu. Akan tetapi, secepat kilat tangan kanan Singapragalba menangkap tangan gadis itu dan dengan geraman liar ia membentut tangan Ratnawulan hendak memeluk tubuh darah perkasa itu. Akan tetapi, selagi para anak buah perampok merasa girang, tiba-tiba terjadilah hal yang aneh sekali. Entah bagaimana darah perkasa itu bergerak karena tahu-tahu tubuh Singapragalba yang tinggi besar itu mencelat dan terlempar jauh, jatuh di bawah sebatang pohon Kebetulan sekali di bawah pohon itu terdapat teletong, tai lembu, yang hitam dan masih empuk, bergunduk seperti bukit kecil. Tubuh Singapragalba jatuh dengan muka lebih dulu, tempat di atas teletong itu sehingga mukanya masuk ke dalam tai lembu itu. Kini menggigilah tubuh para perampok itu dan mereka tidak merasa lucu ketika melihat betapa Singapragalba merangkak-rangkak bangun sambil membersihkan mukanya dari tai lembu dan terdengar ia merintih-rintih kesakitan. Nah, biarlah hukuman ini merupakan pelajaran bagi kalian. Kata Ratnawulan, dan lain kali janganlah kalian memandang rendah kaum wanita. Kalau aku mendengar laki tentang kekurang ajaranmu terhadap wanita, awaslah. Ratnawulan akan datang dan menghabiskan nyawa kalian. Setelah berkatat demikian, sekali ia berkelebat dengan mengeluarkan aji kesaktian marga kenaka, kijang emas, tubuhnya melompat jauh dan lenyap di balik pohon-pohon, sehingga para perampok itu saling pandang dengan metu, terbelalak dan mulut melongot, akhirnya mereka berlutut dan menyembah oleh karena mereka menduga bahwa gadis itu tentulah sebangsa pri dari kahyangan. Menjelang senjak kala, sampailah Ratnawulan di hutan randu di Kaki Mahamaru sebelah timur itu. Hutan ini besar dan memang di situ tumbuh banyak sekali pohon-pohon randu alas di samping pohon-pohon raksasa lain. Dari luar, hutan itu nampak angker sekali, sehingga tidak sembarang orang berani memasukinya. Kadang-kadang terdengar rauman harimau dan salak anjing serigala yang melolong-lolong mendirikan bulu tengkuk. Tanpa ragu sedikit pun juga, Ratnawulan memasuki hutan itu dan menuju ke tengah. Karena hutan itu amat rangkut, penuh tertumbuhan, maka kalau di luar hutan masih senja, di dalam hutan itu telak gelap sekali cahaya matahari siang sudah lemah itu hanya sedikit saja dapat menembus celah-celah daun pohon. Tiba-tiba Ratnawulan menahan langkahnya. Telinganya yang terlatih dan mempunyai tenaga yang lebih kuat daripada telinga orang biasa itu dapat mendengar suara orang-orang dari jauh yang hanya terdengar sebagai bisik-bisik saja diseling suara ketawa. Bagi orang lain, tentu suara itu akan disangka suara jin dan setan penghuninya hutan liar akan tetap Ratnawulan maklum bahwa itu adalah suara orang-orang bercakap-cakap yang menggema di dalam hutan. Ia lalu mengarahkan langkahnya ke jurusan suara-suara itu mendatang. Tak lama kemudian tampaklah olehnya sinar terang dan ternyata bahwa di tempat terbuka karena pohon-pohonan agaknya telak ditebang, terdapat tiga unggun api besar bernyala-nyala dan di sekitar api itu terdapat banyak orang laki-laki. Ada yang bercakap-cakap, ada yang bersendau gurau, bahkan ada yang sedang memanggang daging binatang hutan. Hektometer, inilah mereka kata Ratnawulan dalam hatinya dan tanpa takut sedikit pun ia melangkah maju dengan cepat sehingga sebentar saja ia telah berdiri di dekat kelompok orang-orang yang jumlahnya kurang lebih 30 orang itu. Seorang di antara mereka, masih muda berusia 20-an, adalah orang pertama yang melihat kehadiran darah perkasa itu. Pemuda ini tiba-tiba menggigil seluruh tubuhnya dan dengan jari tangan menuding ke arah Ratnawulan Yang disangkanya pria atau jim perempuan, ia berdiri dengan kedua kaki wangwulan, menggigil, dan mulutnya yang hendak berseru setan. Setan itu hanya dapat mengeluarkan suara, uhuhuhuhu. Kawan-kawannya memandangnya dengan heran dan ketika mereka menengok mereka heran dan juga terkejut sekali pada penglihatan pertama, semua orang juga timbul persangkaan bahwa yang berdiri dengan kedua kaki terpentang dan tangan bertolak pinggang itu tentulah sebangsa pria atau jin. Seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun dan agaknya berani dari kawannya, lalu bangkit berdiri dan melangkah maju, akan tetapi tidak sampai terlampau dekat Ratnawulan, lalu menegurnya. Siapakah di depan? Kalau manusia, datang dari mana, siapa nama, dan apa maksud kedatangan? Kalau makhluk halus, harap pergi dan jangan mengganggu KMI yang mempunyai niat jahat. Ratnawulan menjadi geli hatinya dan terasa lagi ia tersenyum mereka menahan nafas ketika melihat senyum ini. Silometi mereka melihat kecantikan wajah dengan senyumnya yang amat manis itu. Melihat pendangan match mereka, timbul sifat kenakalan Ratnawulan yang hendak mempermainkan mereka. Hai para pemerontak! Kalian menyatakan tidak berniat jahat, akan tetapi mengapa kalian mengganggu penduduk Mahamru dan merampok mereka? Benar saja, ucapan ini membuat 30 lebih orang laki-laki itu menjadi gemetar dan ketakutan mereka tak esyak lagi. Wanita ini tentulah seorang peridari Mahamru yang datang hendak menghukum mereka. Orang tua yang tadi menegur Ratnawulan lalu berkata lagi setelah menjilat-jilat bibirnya yang terasa kering. Seng Mahadewi, kami terpaksa merampok karena kami harus makan. Mengandalkan hasil buruan saja tidak cukup untuk memberi ransum kepada kawan-kawan kami yang puluhan jumlahnya. Kalau kami tidak merampok hasil tani para penduduk, tentu kami akan mati kelaparan. Suara Ratnawulan terdengar keras dan berpengaruh ketika ia berat dengan marah, pandir, lemah dan pengecut. Kalian menganggap diri sendiri ksatria-ksatria yang gagah, yang telah berani memberontak untuk menumbangkan kekawasan jahat. Apakah tujuan dari pemberontak kalian itu? Bukanlah kalian bertujuan untuk membasmi kekuasaan jahat guna membela rakyat daripada penindasan. Dan sekarang apakah yang kalian perbuat? Merampoki rakyat jelat tamalah. Tahukah kalian bahwa dengan alasan mencegah diri sendiri dari kelaparan kalian telah membuat penduduk mahamru terancam bahaya kelaparan kalau padi dan hasil sawahnya kalian rampok? Inikah pahlawan-pahlawan perkasa? Memalukan sekali. Pada saat itu, semua orang memandang kepada Ratnawulan dengan melongot, bahkan orang-orang yang tadi memanggang daging juga meninggalkan pekerjaannya sehingga daging yang terpanggang dan dibiarkan menjadi hangus dan asap bergulung-gulung. Semenjak berangkat dari puncak gunung, Ratnawulan belum makan apa-apa, maka kini mencium daging panggang, ia merasa lapar sekali. Kemarahan dan ucapan yang keras membuat perutnya terasa makin lapar saja, maka tanpa memperdulikan orang-orang yang berada di situ, Ia lalu melangkah maju ke tempat pemenggangan daging, dan membalik-balikan daging yang dipanggang itu sampai matang benar. Kemudian ia mulai makan daging tanpa melirik atau menawarkan kepada orang-orang yang masih berdiri dan mengawasi seluruh gerak-geriknya bagaikan patung. Melihat betapa peri itu makan daging panggang dengan enaknya, mereka mulai bisik-bisik. Ia suka daging panggang kata seorang. Ia bukan peri. Mana ada peri makan daging panggang terdengar suara lain. Mahkeluk halus tak pernah makan, kata suara ketiga. Dia orang biasa. Dia penipu kata orang lain dengan suara marah. Maka mulai beginilah orang-orang itu dan dengan hati geram mereka mulai bergerak mendekati Ratnawulan. Akantai tapi orang tua yang agaknya menjadi pemimpin itu berkata, Jangan ganggu dia, biarkan dia makan lebih dahulu. Kasihan kelihatannya amat lapar. Sambil makan daging panggang, diam-diam Ratnawulan mendengarkan semua percakapan ini dan ia merasa amat geli. Ia agak merasa amat puas melihat sikap mereka, karena tidak sekasar para perampok yang dihajarnya siang tadi. Bahkan di dalam hati ia memanfaatkan perbuatan mereka yang telah merampok setelah mendengar alasan orang tua tadi. Mereka memang bodoh, akan tetapi keadaan mereka patut dikasihani. Setelah selesai makan, Ratnawulan memetik daun pisang bagian pupusnya, daun muda, untuk membersihkan bibir, kemudian ia berdiri untuk menghadapi mereka. Setidaknya aku berterima kasih untuk daging yang baru saja ku makan tadi, katanya. Kini mereka menghadapinya dengan marah. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, karena ternyata ia adalah seorang penyabar. Nini, jangan kau mencoba untuk menipu kami. Kau bukanlah seorang peri, akan tetapi seorang gadis biasa. Sebetulnya siapakah kau dan mengapakah seorang remaja putri seorang diri datang di hutan berlukar pada malam hari? Ratnawulan tersenyum manis. Siapakah yang menipu kalian dan siapa pula yang mengaku menjadi peri siluman? Kalian sendirilah yang bodoh dan tahyul, menganggap aku sebagai peri. Aku adalah seorang biasa dan kedatanganku ini untuk menghentikan kesesatan kalian yang telah berani menganggu penduduk Gunung Mahameru. Mendengar pengakuan bahwa darah ini bukanlah seorang peri, kembalilah keberanian semua orang dan kini mereka terheran-heran mendengar pernyataan Ratnawulan yang hendak melarang mereka. Timbul geli dalam hati mereka, bahkan seorang di antara mereka yang tinggi besar lalu melangkah maju dan bertanya dengan suara mengejek. Nona manis, ucapanmu sombong sekali. Dengan jalan apakah engkau hendak menghentikan perbuatan kami? Mungkin dengan senyumnya yang manis terdengar seorang mengejek. Lirikan mati yang tajam memikat memang dapat melumpuhkan semangat kita selu seorang lain. Kalau dia menjadi punyaku, disuruh apapun juga saya akan rela kata pula seorang lain yang agak kurang ajar. Akan tetapi jawaban darah itu benar-benar membuat semua orang tertegun, karena dengan sikap tenang dan suara keren. Ratnawulan berkata, aku akan menghentikan kesesatan kalian dengan jalan melarang kalian melakukan perampokan kepada orang-orang dusun. Untuk beberapa lama semua orang terdiam karena suara ini biarpun halus dan merdu, namun amat berpengaruh dan mengejutkan. Aka tetapi, hal itu hanya berlangsung sebentar, karena segera meledaklah suara ketawa mereka. Bahkan orang tua yang sabar itu pun tersenyum geli melihat kecongkakan gadis ini. Nini, kanta sambil menahan senyum, kau benar-benar gagah berani akan tetapi, kau adalah seorang gadis lemah lembut dan cantik jelita, tak kalah oleh putri-putri Majapahit. Sedangkan kami adalah orang-orang kasar, prajurit-prajurit yang tangkas dan kuat. Dengan kera bagaimanakah kau dapat melarang kami? Semua orang terdiam sambil tersenyum dan memperhatikan darah itu karena ingin sekali mereka mendengar jawabannya. Aku melarang kalian mengganggu penduduk di sini, dan dengan kera apa saja yang akan kaluan kehendaki. Dengan kera halus, aku hanya memberi nasihat dan peringatan saja, akan tetapi andai kata kalian menghendaki kera kasar, suruhlah maju orang yang terkuat di antara kalian untuk melawanku mengadu ketangkasan dan kegagahan. Orang yang tinggi besar tadi lalu melangkah maju dan mengangkat dadanya yang membusung ke depan. Ia memang nampak kuat sekali dan seluruh tubuhnya dilingkari otot-otot yang menonjol keluar di bawah kulitnya. Ia terkenal sebagai jagoan di antara rombongan orang itu dan namanya adalah Bejo. Orang ini belum tua benar, usianya kurang lebih 30 tahun dan dahulu adalah anak buah tentara yang dipimpin oleh Ranggalawe di Tubania dahulu bekerja menjadi jagal, pemotong hewan, dan selain tangannya besar, juga ia amat pandai berkelahi, mengenal banyak macam ilmu pukulan dan gulat orangnya besar, akan tetapi hatinya jujur. Ketika Bupati Ranggalawe memberontak terhadap Majapahit, ia mengasuk menjadi-menjadi anggota barisan dan sepak terjangnya dalam peperangan amat mengejutkan musuh-musuhnya. Akan tetapi akhirnya, barisan Ranggalawe hancur sehingga Bejo terpaksa melarikan diri dengan beberapa orang kawannya. Kini melihat seorang darah yang demikian gagah dan sombongnya, ia menjadi tidak sabar lagi karena merasa bahwa kehormatan rombongannya disinggung dan dihina. Akulah orang terkuat di antara kawan-kawanku. Namanya Bejo asal dari Tuban. Kau ini anak perempuan ringkih, lemah, ternyata bermulut lancing. Apakah kegagahanmu menyamai Sri Kandi? Nah, aku telah maju, hayo, kau boleh bertindak apa saja untuk mencoba kepandayan sambil berkata demikiannya melembungkan adanya dan berdiri di depan ratna wulan sambil bertolak penggang, seakan-akan ia menawarkan dadanya untuk dipukul. Karena Bejo melangkah maju sampai dekat sekali dengan ratna wulan, gadis itu melangkah mundur setindak sambil berkata menyindir. Namamu Bejo, mujur, akan tetapi dengan sikapmu yang kasar dan sombong ini kau mendatangkan kemalangan bagi dirimu. Dalam dua hal kau mungkin melebih kerbau, akan tetapi dalam satu hal kau kalah oleh kerbau itu. Bejo memandang bodoh. Eh, apa maksudmu? Kau masih melebih kerbau dalam hal tenaga dan bau tak enak, akan etapi otakmu lebih bodoh daripada kerbau. Binatang itu masih dapat mengenal orang yang lebih kuat daripadanya, akan tetapi kau menyeruduk saja seperti kerbau gila. Semua orang tertawa mendengar ini dan Bejo menjadi marah sekali. Bocah kurang ajar. Jagalah lidahmu baik-baik. Kalau aku sudah marah, mungkin aku lupa bahwa kau adalah seorang gadis muda yang ringkih dan cantik. Ringkih. Boleh ku coba. Nah, makanlah pukulanku ini. Sambil berkata demikian, Ratna Wulan mengirim pukuan ke arah dada Bejo yang tersenyum mengejek sambil memasang dadanya. Ratna Wulan membuka jari tangannya dan menebak, memukul dengan telapak tangan, ke arah dada itu sambil berseru. Robohlah kau kerbau. Ketika telapak tangan yang berkulit halus itu menumbuk dada Ejo, terdengar suara buk bagaikan beduk ditabuh dan alangkah rannya semua orang ketika melihat betapa tubuh Bejo yang tinggi besar itu mencelat dan terlempar ke belakang dua tombak lebih seakan-akan terbawa oleh angin apuyuh. Inilah dorongan yang dilakukan dengan ajil sus, angin putar, yang dasyat sekali. Bejo merasa demikian terheran-heran dan terkejut sehingga ketika pantatnya berdebuk menimpa tanah, ia terkejut dan memandang dengan bengong. Ia tidak merasa sakit pada dadanya yang dipukul tadi, akan tetapi tenaga mendorong itu benar-benar luar biasa hebatnya, lebih kuat daripada serudukan seekor kerbau cantan. Akan tetapi ia adalah seorang laki-laki yang kuat dan berani, maka setelah melihat bahwa darah itu bukanlah seorang biasa dan benar-benar memiliki ilmu kepandayanya, ia lalu melompat dan sambil mengeluarkan suara keras seperti lembu menguak, ia menerkam ke depan mengirim pukulan dengan kepalan tangannya yang besar dan mengerikan itu. Namun Ratnaulan memperlihatkan ketangkasan dan kegesitannya mudah saja ia mengelap dan biarpun Bejo mengeluarkan seluruh kepandayanya dan memukul dengan bertubi-tubi. Namun selalu pukulannya mengenai angin belaka. Beberapa kali kepalannya telah hampir mengenai sasaran, akan tetapi dengan terampil sekali, jari-jari tangan Ratnaulan yang mengebut dengan perlahan telah cukup untuk membuat pukulannya menjadi mencong arahnya dan tidak mengenai sasaran. Hai, kerbau gila. Coba kau kejar aku tiba-tiba Ratnaulan mencertawakannya dan tubuh darah perkasa itu berkelebat ke sana kemari mengelilingi tubuh Bejo yang menjadi pening karena ia harus berputar-putar mengejar bayangan lawannya yang gesit itu. Belum pernah ia mengalami hal luar biasa seperti ini, maka sebentar saja kepalannya menjadi pening dan pandangan matanya berkunang-kunang. Terpaksa ia menghentikan serangannya dan biarpun ia berdiri tegak, namun tubuhnya bergoyang-goyang seakan-akan bumi yang dipijaknya terputar atau seakan-akan ia merasa ada lindu besar saat itu. Ketika Ratnaulan juga menghentikan gerakannya dan berdiri sambil tersenyum-senyum di depannya, Bejo yang telah dapat memenangkan pikirannya itu tiba-tiba menyerang dengan seluruh tenaga yang ada padanya. Ia maju menubruk dengan kedua tangan dipentang bagaikan seekor alap-alap menyambar anak ayam. Ia maklum bahwa ia kalah gesit dan lalu ia main pukul saja, ia takkan berhasil, maka kini hendak menggunakan ilmu gulat, hendak menangkap dan memiting tubuh lawannya sampai gadis itu menjerit-jerit minta ampun. Akan tetapi kembali ia salah hitung. Mana Ratnaulan mau membiarkan tubuhnya ditangkap dan didekap oleh orang yang bau keringatnya saja telah membuat kepalanya pusing itu. Dengan amat cekatan ia melompat ke samping dan ketika tubuh Bejo menubruk lewat, ia menggerakkan kakinya dan menjegal kedua kaki Bejo yang tak dapat ditahannya lagi jatuh tersungkur dengan tubuh tertelungkup. Sehingga ketika ia merangkak bangun dengan terheran-heran, jidat dan dadanya menjadi merah karena kulitnya lecet dan darah mengalir keluar. Bejo merangkak bangun dengan perasaan malu dan terheran-heran, sedangkan para penonton kini tak dapat ditahan lagi bersorak gemuruh karena kagum sekali melihat kehebatan Ratnaulan. Sebelum Bejo jatuh tersungkur, semua orang menahan nafas dan tak dapat mengeluarkan suara saking herannya, akan tetapi kini baru terbuka mati mereka bahwa darah jelita itu ternyata adalah seorang pendekar wanita yang benar-benar mengingatkan mereka dan pahlawan wanita yang gagah perkasa itu. Sementara itu, Bejo yang merasa amat marah dan malu, cepat bangun lagi dan kini ia menarik keluar kelewangnya, yaitu golok pemotong kerbau yang lebar dan tajam. Keparat perempuan Berani kau menghina Bejo, awas, tubuhmu akan ku cacah-cacah sampai hancur lebur ia hendak menyerang dengan kelewangnya, akan tetapi tiba-tiba orang tua tadi berseru. Bejo, tahan. Ternyata Bejo kalah pengaruh dan ia lalu mengurungkan niatnya serta melangkah mundur dengan kepala tunduk, kembali ke tempat kawan-kawannya. Wanita dikdaya ini bukanlah lawanmu kata pula orang tua itu, lalu ia menghadapi Ratnawulan sambil berkata dengan metu memandang kagum. Sungguh hebat ilmu kepandayanmu. Kulihat kau membawa anak panah dan busur, maukah kau memperlihatkan kepandayanmu dalam ilmu memanah sebelum Ratnawulan menjawab, ia telah memandang ke arah kelompok anak buahnya dan memanggil. Parta, coba kau uji ilmu memanahmu dengan wanita dikdaya ini. Melompatlah keluar seorang anak muda yang usianya kira-kira 25 tahun, berwajah tampan dan berkulit langsat. Ia membawa sebuah gendawa dan pada punggungnya terdapat tempat anak panah yang penuh dengan anak panah berbulu putih. Tanpa banyak bicara ia menurunkan anak panah tiga batang, dan kakek tadi lalu berkata kepada Ratnawulan. Lihatlah kepandayan memanah anak buahku ini dan kalau kau memang dapat menyamai kepandayannya, benar-benar kau seorang gadis pendekar. Ratnawulan tersenyum dan ia pun mengambil tiga batang anak panah dan mempersiapkan gendawanya, memandang kepada Parta dengan mulut tersenyum dan sikap tenang sekali. Aku siap sedia katanya singkat. Parta lalu memasang anak panah pertama pada gendawanya dan ketika ia menarik gendawanya lalu melepaskannya, terdengar bunyi angin-angina anak panah yang luncur ke atas itu, lenyap di telan malam gelap. Akan tetapi karena bulunya putih dan langit diterangi oleh bulan, orang masih dapat melihat anak panah kedua yang cepat sekali meluncur ke atas menyusul anak panah pertama dan tepat sekali anak panah itu bersambung dan terus mentah LKE atas dengan lurus. Kembali terdengar angin-angina anak panah ketiga melesat lebih cepat lagi, menyusul kedua anak panah itu dan kini anak panah kedua sehingga di udara terdapat tiga batang anak panah yang sambung-menyambung. Pecahlah tampik sorak memuji dari para anak buah rombongan itu sambil memandang ke arah tiga batang anak panah yang telah habis tenaga luncurannya dan melayang turun kembali. Akan tetapi tiba-tiba terdengar darah perkasa itu berseru. Lihatlah anak panahku sekaligus Ratnaulan memasang tiga batang anak panah pada tali gendawanya dan setelah memidik dan mulutnya bergerak membaca mantra, doa, ia menarik gendawanya dan melesatlah tiga batang anak panah itu bagaikan kilat menyambar. Terdengar lengking yang nyaring ketiga tiga batang anak panah itu menembus udara dan menyambar ke arah tiga batang anak panah Parta yang sambung-menyambung dan sedang meluncur turun itu para penonton memandang dengan matlah terbelalak dan mereka melihat betapa tiga batang anak panah darah pendekar itu menyambar anak panah Parta sehingga anak-anak panah yang pertama itu terputus menjadi tiga lagitan jatuh melayang ke bawah bersama-sama anak-anak panah Ratnaulan. Parta menjadi amat penasaran dan marah, akan tetapi ketika ia dan kawan-kawannya menghampiri anak-anak panahnya dan melihat, ia menjadi pucat, sedangkan kawan-kawannya melenggong dengan penuh keheranan. Ternyata bahwa ketiga batang anak panah Parta itu semua telah kehilangan kepalanya, terputus oleh anak-anak panah gadis itu. Bukan main Parta berbisik takjub, guruku sendiri belum tentu dapat melakukan hal ini. Pernyataan Parta yang sekaligus menyatakan kekalahannya ini merupakan pujian terbesar, karena semua orang di situ telah tahu akan kepandiannya dan kini pemuda itu menyatakan bahwa ilmu memanah gadis itu bahkan lebih hunggul daripada gurunya sendiri. Tentu saja semua orang menjadi kagum dan bersorak gembira. Kakek yang memimpin rombongan itu lalu melangkah maju menghadap pirat naulan sambil mengembalikan tiga batang anak panahnya. Nona, kau benar-benar memiliki kesaktian yang mengagukan. Belum pernah aku melihat seorang wanita seperti kau, demikian gagah perkasa sungguh pun masih amat mudah sekali. Nona yang gagah, jangan membuat kami menjadi pensaran. Ketahuilah bahwa di antara pasukan kami ini, yang paling kuat tenaganya adalah Bejo, dan yang paling pandai memergunakan anak panah adalah Parta. Sedangkan orang ketiga yang paling pandai berkelahi memergunakan senjata adalah aku sendiri, Maka sekarang ku harap kau suka memperlihatkan kepada kami bahwa selain kepandainmu luar biasa tadi, engkau pun pandai memergunakan senjata sebagai seorang santika, ahli main senjata, yang sakti mandraguna. Sambil berkata demikian, kakek itu lalu mencabut kerisnya dan mengambil sebuah perisai yang bundar bentuknya. Paman, kau mengajak main-main dengan pusaka, apakah itu tidak berbahaya? Kata Ratna Wulan, kata-kataku ini bukan berarti bahwa aku takut bermain keris, akan tetapi kulihat pusakamu itu baik juga, maka sayang sekali kalau sampai rusak. Kakek itu memandang heran. Rusak. Bocah Ayu, anak cantik, ketahuilah, pusakaku ini adalah pusaka dari luar majang yang amat ampuhnya, bagaimana bisa rusak katanya sambil mengacung-ngacungkan kerisnya yang berluk tiga. Terima kasih.